ya ini kita mau cara perbaikan motor Scoopy yang mati setelah di cek semua udah dibongkar ini ternyata kabel ini kabel sensor standarnya dimakan tikus atau selurut ini motor Scoopy yang tahun sekarang ini mau disambung sensor standarnya disambung hati-hati yang pemilik motor baru-baru ini semua dashboard bawah khususnya metik itu tempat bunyi antikus kalau bisa semua dikasih pengharum ya seperti kapur baru segitu ya ini juga menggabung sekali di sini ini kita nanti kasih kapur baru yang udah disediain ini dipasang dulu ini soketnya soket yang standarnya dimasukin di sini lagi itu ada lubang soket kita buat standarnya masukin aja langsung di situ nanti kita coba kontak coba kontak ya mari kita pasang lagi nah ini posisi ini kan kita nggak nyala tuh udah di standar-standar nggak mau nyala kita enggak tutup tutup kita nyalakan oke kita kan cerita ini sudah normal ya Mari kita pasang lagi Oke Oke sudah jadi Jadi kayak gini ya Satu dua tiga Oke kita cek lagi Ini standarnya ya Fungsi atau enggak Oke kita coba stator Gak bisa Angkat Oke see you next time Dan bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax